Di rumah saja Jadi ini termasuk momen bagus Di rumah saja Oke teman-teman Berjumpa lagi dengan Bang Arti Dalam channel Youtubenya Sobo Allah Sumatra Oke dalam Kesempatan saya kali ini Saya lagi berkunjung Ke teman saya ini Yang kebetulan lagi Panen pulang kaleng atau buah Aren atau enau Mungkin teman-teman selama ini Bagi yang belum tahu Cuman tahunya sudah jadi Pulang kaleng Jadi prosesnya seperti apa Jadi ini masih mentah Ini posisinya masih mentah Masih banyak getahnya Getahnya ini gatelnya luar biasa Ini sudah Dua hari yang lalu Dipanen Kemudian dijemur Untuk mengurangi Kandungan getah yang Super gatel tadi Jadi seperti apa Proses mengambilan biji Ataupun buah Dari kolang kaleng ini Simak terus videonya Jadi seperti inilah Proses perebusan Proses perebusannya teman-teman Ini menggunakan Kayu Kalau menggunakan LBG ya Rugi Buangkrut nanti Jadi lama proses Perebusan ini Kurang lebihnya 15 sampai 20 menit Teman-teman Cuman dengan syarat Airnya harus mendidih Nah ini sudah Sudah dingin Ini sudah Kurang rasa Ini sudah Tidak gatal lagi Terima kasih Caranya cuman pakai Pucuk sendok Pucuk sendok Ini teman-teman Ini butuh Kesabaran Raten Biasanya Ibu-ibu ini Yang Mengerjakan Biasanya ibu-ibu ini Yang mengerjakan Tapi Hubung ini Bapaknya juga hobi Jadi Ya hobi dan kebutuhan Pak Yang maklumlah Daerah kita ini Apalagi sekarang Corona ini Jadi Di rumah saja Jadi ini termasuk Komen Bagus Di rumah saja Projok online kan Jadi Efek Lockdown Membawa berkah Lockdown Membawa berkah Jadi Ada Pemasukan Juga Alhamdulillah Pak Ada Kalau sampai Di lockdown Tidak ada Usaha di rumah Lagi ini Repot Pak Ya ini Alhamdulillah Dari tahun ke tahun Nambah tahun Pak Ya ini Ya segedar Bisa-bisa Untuk beli jajan Anaknya Lumayan lah Kalau untuk penjualannya Gimana Pak Ya ini Saya online kan Lewat media online Kadang Saya online kan Kalau untuk Sistem Penjualannya Per kilo Atau Gimana Pak Nah ini Per kilo Kalau sekilo itu Kita lihat Ininya Kalau yang masih Muda Itu memang Agak mahal sedikit Selisih 2000 Dengan yang udah Agak tua Tapi Peminatnya Banyak Seperti Yang muda ini Karena Tidak begitu keras Dibuat apapun Masih enak Nah masih Ini Ini pas ini Pak Ya ini pas Masih bagus-bagusnya Ya inilah Alhamdulillah Ada lockdown Ada kulang-kaling Lagi ribuan puasa Jadi Ibadah di rumah Usaha di rumah Ini setiap hari Ya ini Kayak ini Selama bulan puasa Ya mudah-mudahan Covid ini cepat Selesai Pandemi kita ini Rampung Kita seperti dulu lagi Bisa selaturahmi Ini mudik aja enggak Ini Pak Orang tua jauh Udah tua Tidak bisa mudik Ya tapi ya Gimana Kita harus bisa menahan diri Karena Kalau sampai kita Kita mudik Terus Kita disini Garantina 15 hari Disana 15 hari Udah 30 hari Habis waktunya Habis waktunya Anaknya enggak makan Ngadalkan bantuan Enggak mungkin Namanya bantuan Orang bantuan Kalau mau bantu Kalau enggak Enggak mungkin dibantu Dan begitu Jadi Ya Alhamdulillah Ini berkat Daripada Kesabaran kita Ini ada kegiatan Penting di rumah Dan juga mudahan Ini jadi berkah Untuk Kita semua Ini per Hirunya Enggak begitu Mahal Pak Ya berapa Pak Hirunya itu cuma 12.000 Terakhir dulu ya Untuk selanjutnya Setelah proses Ini adalah Pentukilan ya Pak Ya Ini ada proses Gimana lagi Ada pencucian Nah setelah Dijuci Jadi kita biarkan Direndam itu Selama 2 atau 3 malam Untuk menghilangkan Gatalnya Jadi Jadi Setelah ini Dicuci Ya Direndam Kemudian baru direndam Selama kurang lebihnya 2 hari 2 hari Atau 3 hari Ya Menghilangkan Rasa gatal-gatalnya Setelah itu Ditiriskan Setelah ditiriskan Kemudian Baru dijual Udah dijamin Dijamin Tidak gagal Dan juga Sudah Dibuat makanan Apa saja enak Karena dia udah steril Apalagi Makanya dibutuhkan bersih Airnya air bersih Tempatnya harus bersih Orangnya harus bersih Maksudnya bersih Bukan bersih Gak punya apa-apa Pak Bersih ininya Orang kalinya Ini juga bersih Gak punya apa-apa Ya begitulah Kira-kira Yang bisa saya sampaikan Semoga-semoga Sukses Semuanya Dan pandemi Corona ini Cepat selesai Kita bisa Seperti dulu lagi Usaha keluar Dan bisa Sukses Dalam Melaksanakan usaha kita Masing-masing Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Tama-tama Tama-tama